3, 2, 1 Halo semua sahabat Beko Asli Mari kita dengarkan dan simak tanggapan dari beberapa artis dan toko masyarakat Dayak terhadap rencana pemindahan ibu kota negara Kegembiraan yang luar biasa Karena kita lihat salah satu ini adalah kesempatan daerah Kalimantan itu untuk dibangun lebih luas lagi, lebih besar lagi Seperti daerah-daerah lain karena kita sudah sering Dan banyak sekali kita pendalam Harapan kita, kita berharap kepada pemerintah pusat Pertama kepada Bapak Presiden Joko Widodo Selagi Bapak memimpin ini, kami sangat berterima kasih Pak Sudah menempatkan ibu kota negara itu di Kalimantan Timur Dan kita berharap ada orang-orang kita, orang-orang Kalimantan Seperti tuan rumah di tempat ini, ikut ambil handil di dalam otorita atau pemerintahan yang Bapak bangun Kami sangat mendukung IKN di Kalimantan Timur, IKN Nusantara Cuma kami berharap agar masyarakat dayak atau tokoh-tokoh dayak yang sudah berjuang ikut terlibat Dalam pembangunan ini atau lebih jauhnya lagi dapat ditunjuk jadi badan otorita IKN Sangat setuju sekali kita warga dayak Kalimantan Timur Sangat setuju sekali ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan Timur Khususnya di Penajam ya Wah ini yang memang tidak pernah kita identikan dan terakhir menjadi kenyataan Ibu kota pindah ke Kalimantan Timur dekat dari Balipapan Dan kita menjadi artis ibu kota Sebenarnya mereka enggak, ya tapi sesuai dengan memang pemindahan ibu kota Memang karena Jakarta sudah tidak layak lagi menjadi ibu kota Ada penurunan tanah sampai beberapa sentimeter setiap tahunnya Saya pikir keputusan Pak Jokowi untuk pemindahan ibu kota setelah digagak sepresiden sebelumnya Adalah ini keputusan yang terbaik Saya setuju 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 Baik, sahabat Biko Asli terlihat dengan beberapa artis dan tokoh masyarakat Menyambut baik rencana pemindahan ibu kota negara Namun, beliau menekankan pentingnya memperhatikan aspek lingkungan dan budaya masyarakat Dayak di Kalimantan Beliau berharap agar pembangunan ibu kota baru dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Dayak Menyatakan dukungan terhadap rencana pemindahan ibu kota negara Namun, beliau menekankan perlunya melibatkan masyarakat Dayak dalam perencanaan dan pembangunan ibu kota baru Beliau berharap agar agar ibu kota baru dapat menjadi simbol kebangkitan dan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat Dayak Memberikan dukungan terhadap rencana pemindahan ibu kota negara Beliau mungkin melihat kesempatan bagi masyarakat Dayak untuk turut serta dalam pembangunan ibu kota baru Dan mengharapkan adanya pengakuan terhadap keberagaman budaya di Indonesia Termasuk budaya Dayak Tanggapan dari artis dan tokoh masyarakat Dayak tersebut menunjukkan beragam pandangan terhadap rencana pemindahan ibu kota negara Namun secara umum mereka mendukung asalkan aspek lingkungan, budaya, dan partisipasi masyarakat setempat diperhatikan dalam proses tersebut Terima kasih kesetiaannya sampai detik sekarang Sahabat Beko Asli yang baru saja menemukan channel Beko Asli silahkan di subscribe Jangan lupa like, share, and comment Dan tak lupa mengaktifkan notifikasinya agar mendapatkan video terbaru dari Beko Asli Terima kasih Salam Beko Asli Terima kasih